Intro Halo teman setia, hari ini kita lagi photoshoot Halo teman setia, hari ini seru banget karena kita semakin tahun semakin rame Biasanya setiap tahun kita selalu ada photoshoot buat TS Media Kita ada poster-poster baru untuk program-program kita Dan TS Family siapa aja Selain aku dan Luna, ada sahabat-sahabat kita semua Yaitu teman-teman kita yang sangat aktif di luaraga Yaitu ada Patricia Vanigoro, Patricia Go, Kerenina Sani, Natasha Ryder Dan juga ada Fred juga, ada Ersa Mayori, ada Go, Fred Aduh banyak banget, apa nggak bisa disebut satu-satu Intro 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 Hari ini kita lagi foto di Kabin Studio Terus Eka lagi di wawancara, mau nanya apa sih? Intro 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 Terima foto setiap hari ini, aktif dan color glow Intro 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 Nico Lanti Intro Intro capek banget gila ya loncat-loncat ditrampolin saya kan jadi kayak keinget masa lalu gue ya Nek terakhir gue ikutan ini semua adalah ada trampolin challenge foto gue tiga terjelek sahih ini dia dibawa terus yang kedua gue karena kayak ih kok gue pas lagi trampolin di Isis kemodel jelek banget ya gue pulang ke Indonesia gue latihan matuh terakhir gue latihan trampolin kuku gue copot jempol gue ya makanya gue agak trauma nih tapi yaudahlah ya kita harus face our trauma and I did it for TS Actif oke jadi tiga pilar Tia itu ada yang pertama content and media production kita tetap di core kita yaitu tetap membuat program-program untuk channel-channel dan aset kita dan juga aset-aset content creator lain dan juga brand-brand matter kita happy banget ya emang perjalanan aku jadi anggota TS family itu sebenernya penuh kejutan bener yang kamu bilang aku masih inget banget pertama dateng waktu itu jadi tamu untuk promo film cinta pertama kedua ketiga saw Putri Marino gitu terus setelah itu tiba-tiba di kontak mau nggak jadi co-host gitu bareng kak Merian waktu itu kebetulan semula nggak bisa kan oh yaudah deh karena aku juga seneng ngeliat talk show-nya dan aku bisa kebetulan rumah juga dekat gitu oke gitu happy ngejalaninnya eh terus diminta lagi happy terus kok jadi rutin ya gitu aku happy banget sih dan dapat banyak kesempatan istimewa bisa wawancara orang-orang hebat orang-orang inspiring bahkan waktu itu aku dapat kesempatan untuk mewawancara cast-nya Emily in Paris untuk TS Talk juga jadi aku happy banget bisa jadi part of TS family poho itu ditujukan kepada generasi Z ya seperti saya umur-umuran saya lah ya si Z banget hehehe agak bisa dibilang apa ya karena gue melihatnya tuh banyak banget program sekarang yang kalo ngomongin sesuatu yang berbau frontal terlalu bablas dan nger gue boho punya kelas disitu yang nggak terlalu apa ya masih dapet gen Z-nya masih relate sama orang-orang yang masih muda sekarang tapi nggak terlalu bablas lagu suka itu pertama yang ada ke Makassar habis itu juga ada yang ke Gunung Batur dan yang paling aku inget ke Gunung Batur itu yang pasti mendaki gunung karena aku pertama kali mendaki gunung dan itu capeknya luar biasa kayaknya aku besoknya udah pegel banget tapi wah luar biasa sampai atas itu wah experience nya luar biasa banget satu momen paling berkesan adalah pada saat kita pergi ke Borobudur itu buat sepedaan dan itu tuh gue baru sepedaan tuh dua kali itu terus langsung 40 km jam ya apalagi gue harus pakai sepatu yang spesial jadi kalo misal Allah salah lu jatoh baik ya lu ya kan tapi ya semuanya tuh pada Kak Nirina, Kak Luna, Mary Yen pada menjagain gue banget tuh gitu terus langsung gue juga ikut sehat Pilar kita yang kedua yaitu Talent Ecosystem kebetulan kita banyak sekali bekerja dengan tantangan yang sangat berbakat yang sering sekali kita hubungkan dengan brand-brand dan juga company-company yang berbeda-beda di setiap segmennya yang ketiga adalah community activation dan juga experience nah disini kita juga mau mengenali nih ada komunitas baru kita namanya Friends TVT yang isinya ditargetkan untuk temen-temen kita anak-anak di umur 18-94 tahun yang kita akan koneksikan di berbagai dunia kreatif industri kita sedang mengembangkan ada TS experience yang paling baru juga ini menurut aku yang sangat menyenangkan itu adalah Friends TVT itu TS Community jadi kita ingin lebih dekat dengan teman setia kita ingin tahu teman setia di luar sana itu apa sih pikirannya apa sih kegemarannya kesukaannya we want to be part of you so I hope tiga pilar ini menjadi salah satu pembeda dengan media yang lain sesuatu yang sangat personal untuk saya melihat perkembangan TS yang luar biasa ya banget ya gitu yang tadinya cuma berapa orang sekarang udah rame banget udah tiap mibu kalo gak salah udah ada yang baru join ke TS jadi intinya kan artinya the company is growing gitu ya jadi aku seneng lah happy ya dari awal aku bersama keluarga TS Media itu krunya masih sedikit terus juga belum ada kantor tapi ngeliat TS Media yang sekarang sangat membanggakan karena krunya udah banyak ya pekerja-pekerjanya juga event-eventnya udah mulai banyak dimana-mana itu juga pasti hasil kerja keras dedikasi dan komitmen dari para tim dari TS Media di belakang kamera ngobrol-ngobrol bicara bercanda mat orang-orang yang kerja di sana juga seru banget cuy apalagi kemarin kita tuh ke Bandung tuh sama Erika jadi host karaoke segala macem itu kalau keluar atau sifat asli mereka yang mana ternyata mereka pada pemabuk semua tapi seru-seru-seru mantap gue TS Media semoga di tahun 2023 ini semakin besar lagi semakin sukses lagi aku cukup ngikutin perjalanan TS Media dan ikut bangga ngeliat perjalanannya yang luar biasa jadi besar dan besar lagi dan juga bisa memberikan impact yang lebih baik lagi untuk the industry dan juga pastinya sambil dapet cuan I love banget lah pertemanan ini makin keren tetap sekut selalu banyak program lagi ajak gue ke luar negeri gue belum pernah tuh TS nih Erika Uwurda gue doang belum please TS let's go dan juga kalau bisa lebih sering ngajak ke jalan-jalan karena aku juga suka banget jalan-jalan dan yang pasti aku bisa bantuin bagian kulinernya kita bisa memberikan apa ya suatu harapan baru suatu tempat yang bisa membuat mereka juga jadi berkembang atau bahkan punya impian untuk one day aku pengen ke TS Media atau pengen bagian jadi family of TS terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih